Assalamualaikum, di video ini saya akan menjelaskan tentang kecamatan Perawang Riau. Perawang adalah ibu kota kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Tualang Perawang atau lebih dikenal, Perawang, dengan jumlah penduduk 44.153 jiwa merupakan kota industri, di pinggir Sungai Siak. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh. Sejarah Perawang berkaitan erat dengan Kampung Tualang, dan Sungai Siak sebagai pusat kegiatan masyarakat pada masa lampau. Wilayah Perawang, pada awalnya berada di sekitar Pasar Minggu Lama, dan di seberangnya merupakan Kampung Tualang. Sungai Siak menjadi batas kedua kampung tersebut serta menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, seperti menangkap ikan dan jalur transportasi. Wilayah Tualang, Perawang sejak masa lalu telah menjadi bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, tahun 1723 sampai tahun 1945. Keadaan mulai berubah, setelah masuknya beberapa perusahaan besar, yang membangun jalan akses dan berbagai bangunan untuk kegiatan industri. Perusahaan yang pertama kali masuk adalah Caltex Sekarang Chevron, yang membangun jalan, dari Simpang Minas, hingga pelabuhan di tepian Sungai Siak, dekat Pasar Minggu Baru, di belakang MTS Alwataniyah. Caltex juga membangun beberapa kem untuk pekerjanya, di sekitar Pasar Kem, 4 dan SDN 001 Tualang. Setelah itu, masuk beberapa perusahaan lain seperti STC, Surya Dumai, Perawang Lumber, industri PLI, dan Indah Kiat Pul dan Pepper, yang membangun pabrik di wilayah Perawang. Banyaknya pabrik menyebabkan terjadi peningkatan drastis jumlah penduduk Perawang, dikarenakan oleh kedatangan para pekerja dari berbagai daerah. Pendirian banyak pabrik dan kedatangan para pekerja membuat Perawang lebih ramai, daripada Tualang yang berada di seberangnya. Ini menyebabkan terjadi migrasi penduduk dari Tualang ke Perawang. Ketika terjadi perubahan administrasi pemerintahan, dari kampung menjadi desa, para tokoh masyarakat sepakat menggabungkan nama Tualang Perawang, menjadi sebuah desa yang berinduk ke Kecamatan Siak. Meningkatnya status Kecamatan Siak menjadi Kabupaten Siak membuat status desa Tualang Perawang naik menjadi Kecamatan. Atas musyawarah mufakat tokoh masyarakat, maka diputuskan namanya menjadi Kecamatan Tualang yang beribu kota di Perawang. Wilayah desa dipecah menjadi tiga, yaitu Desa Tualang, Kelurahan Perawang, dan Kelurahan Perawang Barat. Ada dua versi tentang asal-usul nama Perawang. Pertama, berasal dari kata Awang dalam bahasa Melayu masyarakat setempat yang berarti, perawang. Sejak dahulu wilayah Kem 1 sampai dengan Kem 3, berupa rawa berair yang dalam bahasa Melayu setempat disebut, Tanah Awang, yang dalam percakapan sehari-hari menjadi, Pegawang, yang dirubah ke bahasa Indonesia resmi menjadi, Perawang. Kedua, pada masa dahulu, ada seorang dukun dari suku Sakai, yang bermukim di tepi anak sungai Siak sekarang masuk wilayah Lumber, Tualang. Masyarakat menyebut dukun tersebut sebagai, Pawang, dan anak sungai tempat tinggal dukun tersebut sebagai, Sungai Peawang. Istilah ini kemudian dirubah ke dalam bahasa Indonesia resmi menjadi, Perawang. Terima kasih. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Agar mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Terima kasih.